selamat menikmati selamat menikmati yang pertama ambil dari 3D object lalu ke plan ukuran bisa menyesuaikan biasanya disini saya menggunakan skala 1, 1 dan 1 setelah itu diberi material untuk plan agar menarik ini ada floor khusus untuk floor nya lalu dari 3D object lagi untuk membuat labirin diambil dari cube ini kita duplikit selamat menikmati kita akan membuat labirinnya dan menutupi semua plan nya disini membuat batasnya terlebih dahulu ini juga di duplikit oke pembuatan labirin ini bisa menyesuaikan sesuai keinginan dan disini saya sudah mempunyai bentuk labirin yang telah saya buat di bagian tengah di bagian tengah bisa diisi lagi dengan cube oke ini ada labirin yang telah saya buat bentuk dan warna bisa menyesuaikan selamat menikmati